ya oke baik bangda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya di kandika vlog salam peternakan dari kisaran asan sumatera utara nah ini sekarang di hadapan kita ada kambing-kambing jantan ya ini jenisnya senduro kita naik dulu kemari biar lebih enak untuk melihatnya dan memahaminya nah sekarang saya sudah naik di atas ini jantan semua ya kan kawan nah jadi bagi kawan yang berminat untuk cari jantan kambing mau untuk aki kok bisa mau untuk kurban pun bisa tapi ini kan belum tahun kurban ya kan jadi kalau kawan-kawan pelihara sembari menunggu hari kurban sembari dia besar nah jadi disitu bisa kawan-kawan jadikan kambing cetak seperti kawan-kawan di rumah pelihara kambing belum ada jantannya ini bisa menjadi salah satu referensi untuk diternak jadi jantan cetak di kandang nah itu ada yang besar ada yang sedang ada yang di bawah sedang ada yang lebih kecil lagi variasi kan kawan kalau masalah harga ini variasi kan kawan semakin besar yang dipilih semakin besar juga harganya semakin kecil yang dipilih semakin kecil juga harganya tergantung kan kawan pilih yang mana kalau harga dimulai dari 3,5an nah jadikan kawan tinggal pilih saja yang mana tunjuk kalau untuk pengantaran untuk di luar wilayah mungkin kita akan kenakan tarif tapi kalau di wilayah sekitaran kisaran dan itu pun harus disesuaikan dengan pengambilan karena kalau pengambilan cuma satu ngantarnya jauh ya kan kawan-kawan kalau misalnya kawan-kawan bisa jemput kita bantu packing kita bantu packing nanti kita letak di dalam goni kita packing serapi mungkin biar supaya tidak banyak pergerakan kan kawan-kawan bisa bawa pulang dengan kereta dengan nyaman ataupun dengan honda ya kalau untuk makannya sendiri ini tidak sulit ya kan kawan kawan-kawan boleh pakai rumput boleh pakai tambahan lainnya terkadang kan di masing-masing wilayah juga sangat sulit untuk mencari rumput ya seperti di wilayah kita ini ada rumput tapi kadang-kadang tidak kena dengan putarannya jadi kita pakai rumput kalau pas ada kita pakai rumput kalau misalnya tidak ada ya tetap kita usahakan juga pakai rumput tapi rumputnya tidak terlalu banyak secukupnya saja kalau nampak rumput jadi bising begini dia nah jadi kan kawan untuk pakan tambahnya itu kita memakai solid ya disini dan kan kawan-kawan bisa pakai pakan tambah lainnya tidak mesti solid kita disini solid kita letak di wadah pakan lalu kita siram ini bungkil ya bungkil sawit boleh bungkil kelapa boleh tapi yang bagus bungkil kelapa kalau bungkil sawit dia banyak cangkang nah lalu kita siram-siram di atasnya seperti ini nanti dia akan makan nah seperti itulah kira-kira kan kawan nah jadi kan kawan kalau misalnya kan kawan di rumah tidak ada solid tidak ada bungkil tidak apa-apa pakai rumput saja selama kebutuhan rumputnya masih tercukupi tidak perlu pakan tambah kenapa ini kita beri pakan tambah karena memang kebutuhan rumputnya itu tidak tercukupi karena memang untuk jumlah domba dan kambing di kandang ini rasa-rasanya memang tidak kena putarannya apalagi kalau sudah kena musim kemarau ya jadi tidak kena putaran rumput ini jadi kita harus memberi pakan tambah agar konsumsi pakan dia itu tercukupi dan terpenuhi makanya kita pakai solid dan pakai ini bungkil ini nah dan kawan-kawan boleh juga pakai pakan tambah di rumah siapa tahu kawan-kawan juga terlalu repot ya kalau harus tiap hari mencari rumput kesusahan ya kadang-kadang kesibukan tidak karu-karuan ya kadang-kadang mau undangan kadang-kadang mau pergi kadang-kadang mau ini gitu kan kalian kan bisa pakai pakan tambah juga tapi kalau pakan tambahnya itu saya sarankan jangan ikut-ikutan ya kawan-kawan pakan tambahnya itu cukup pemanfaatan di wilayah kita aja apa yang mudah kita dapat kebetulan di wilayah saya ini di desa Mekarsari kisaran kecamatan Buntuk Pane dekat pabrik-pabrik kelapa sawit yang mengeluarkan limba solid jadi kita bisa memanfaatkan solid ini untuk sebagai tambahan pakan ternak tersebut nah jadi kalau misalnya kawan-kawan itu gak ada solid gak masalah yang mudah disana apa pasti di wilayah kawan-kawan itu banyak hal-hal yang istilahnya yang ditemui seperti limba apa namanya tongkol jagung pohon jagung terus padi ada damennya itu kan itu bisa kawan-kawan giling nanti ketika sudah digiling bisa dikasihkan ke pakannya mau dia itu batang pisang bisa juga yang penting kita sesuai takaran kalau batang pisang kan terlalu basah jadi sesuai takaran ada juga sampah kulit coklat bisa juga kan kawan-kawan kasih ataupun sampah kulit pisang bisa juga kan kasih ataupun sampah kulit nanas ada jual-jual rujak disana kan sampah kulit nanas semangka bisa juga dikasih jadi pemanfaatannya sesuai yang ada di lingkungan kita jadi gak perlu kita repot-repot harus dapet solid juga siapa tau di tempat kan kawan ada yang lebih mudah dicari itu saja yang penting masih dalam kategori pakan ternak ya kan kawan kalau misalnya daun lompong banyak tapi kan tidak bisa untuk pakan ternak gitu lah kira-kira dan ibaratnya kayak daun coklat daun rambutan daun mangga daun segala daun itu bisa dimanfaatkan untuk makan kambing ini juga karena kambing ini kebetulan makannya rakus apa aja mau yang penting masih dalam kategori pakan ya ada satu daun yang memang dianya itu suka tapi kalau bisa jangan dikasihkan itu adalah daun sawit kan kawan daun dari batang sawit itu itu kurang bagus ya karena memiliki daya debu yang tinggi terus kalau misalnya dia makan itu dia tetap penyang tapi tidak menjadikan dia nutrisi dalam tubuh dia dan tidak menjadikan daging lah intinya sebaiknya itu tidak usah diberi nanti kambingnya rusak nah mungkin segitu aja kan kawan jadi mungkin kawan yang berbinan untuk kambingnya ini sudah saya perlihatkan ya silahkan dikabari lah ini sangat cantik ya untuk jantan cetak bagus-bagus mungkin kalau untuk jantan cetak ini ada tiga ekor kan kawan sudah bisa tapi yang tiga ekor ini mungkin masih harus menunggu lagi menunggu 4-5 bulan lagi baru bisa jadi jantan cetak jadi sesuai yang kawan-kawan pilih kapan diperlukannya ya kan bisa untuk kurban akiko dan bisa juga untuk jantan cetaknya disini juga ada jantan besar seperti ini ini ketawa ini juga senduro oke kawan-kawan mungkin segitu saja saya Dika Ndika Vlog salam peternakan dari Kisaran Asahan Sumatera Utara di Desa Bukarsari jangan lupa di like dan subscribe terima kasih telah menonton jangan lupa juga nanti saya tulis nomor whatsappnya dihubungi ya untuk sekitar Anasahan silahkan datang aja ke kandang karena kandangnya sudah terlihat di pinggir pasar itu ada masjid Nurul Iksan yang pelangnya tinggi rumah makan putri nah di belakangnya tepat oke kan kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh